Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel artis milenial kembali lagi bersama saya Nela di segmen infus informasi unik seputar celebrity di segmen ini kembali lagi kita akan mengkorek-korek habis tentang siapa lagi sih kalau bukan anak dia dan lidah ya seputar mereka aja karena membahas mereka itu memang tidak ada bisnya karena mereka selalu mengeluarkan ide-ide menarik ide-ide yang sangat sangat best dan sangat kita pun pasti akan terpesona melihat mereka informasi apa sih yang akan saya sampaikan tapi sebelum saya lanjut ke videonya bagi kalian yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya karena semua itu gratis tonton selesai dan jangan skip video ini agar tidak salah paham dan satu lagi jangan skip iklan dan kalian juga bisa follow sosial media aku yang udah ketentukan di deskripsi di bawah silahkan kalian komen di bawah video ini apabila ada idola kalian tapi jangan saling buli ya karena beli-beli termasuk kebuatan yang tidak saya inginkan dan tidak saya anjurkan di dalam konten gimana sih keserahan mereka simak berikut ini satu Lesti Kejora mengapa Lesti Kejora karena ia termasuk adalah alumni dangdut industri yang paling terkenal diantara yang lain ia terkenal dikarenakan singlenya yang selalu hits dan juga karya-karyanya yang selalu mencuri perhatian masyarakat ia juga cantik dan juga sebagai hos curi dan bintang sinetron di Indosiar kisah persintanya dengan Ricky Miller pun selalu mencuri perhatian masyarakat luas dua ada nama Danang disini mengapa harus Danang karena ia termasuk salah satu jebolan dari dangdut industri yang sudah melalui lalang di televisi nasional maupun swasta ia juga sebagai juri KDI the next didi kempot dan juga hos di catatan dan si Danang dan juga pemain di candawayang MNC TV tiga Evi Angre ini atau bisa disebut Evi Masamba Evi termasuk jebolan yang paling populer terkenal dan diakui masyarakat luas karena ia telah melalui di berbagai channel TV di Indonesia seperti ANTV MNC TV dan juga yang lainnya Evi sempat menjadi host audisi KDI 2018 dan tahun ini Evi dipercaya Indosiar untuk menjadi juri LIDA 2021 bersama Lesti Reza Vilden dan juga Weni empat Reza dea Reza termasuk populer dikarenakan pernikahannya yang dilepkan di Indosiar dan ia adalah juri dea Asia lidah dan sering jadi host iklan dan bintang di sinetron Indosiar Reza pun selalu diunggulkan dengan selalu menampilkan di berbagai acara-acara besar di Indosiar ia juga tergabung dalam The Default 5 tentu saja ada nama Vilden disini karena ia adalah bintang segala bintang ia tiga kali menjuarai ajang dangdut di Indonesia yaitu DA4 DA Asia dan juga The Star Vilden juga termasuk paling populer dikarenakan ia adalah juri lidah DA Asia dan ia pun dianak emaskan dengan cara menampilkan selalu di acara-acara Indosiar ia juga tergabung dalam The Default dan The Brother 6 Putri Isnari Putri termasuk anak emas Indosiar karena ia selalu ditampilkan di dalam acara-acara di Indosiar ia juga tergabung dalam beauty yang dimana beauty adalah ikonik di Indosiar 26xxvi ia juga selalu mencuri perhatian ketika berduet dengan Harry Lida karena kekiotannya yang membuat mama terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! 14. Meli Nuriani, juara 1 LIDA 2020 tahun yang lalu Ia juga termasuk yang beruntung dikarenakan ia adalah Ia termasuknya ia itu anak baru tapi sudah dikenal masyarakat Dengan bergabung dalam BOD yang selalu diunggulkan dan selalu ditampilkan di dalam Indosiar 15. Gunawan Muharjan Ia juga termasuk yang paling populer Ia populer mulai ia bergrade dengan Rara LIDA waktu di LIDA 2020 yang lalu Dan kisah percintaannya dengan Rara LIDA pun membuat masyarakat itu kepo Makanya nama gunawan Muharjan selalu ditampilkan di dalam Indosiar Apalagi ia bergabung dalam Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih. Oke, itu dia tadi keseruan-keseruan dan hal-hal unik yang menarik yang saya sampaikan hari ini. Semoga hari ini bisa membuat kalian terhibur dan juga bermanfaat bagi semuanya. Silahkan kalian komen di bawah video ini apabila ada kesalahan kata ataupun apapun yang ada di dalam video ini. Karena komen kalian sangat membantu channel saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe karena semua itu gratis. Tetap jaga diri, jaga jarak, stay safe and healthy, tetap produktif, film aja. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa ya, subscribe yang banyak dan nonton terus.